Nusantara ya Pak ya? Itu kayak lagunya Kus Plus ya? Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih. Semangat sekali Pak Piatannya hari ini. Ya habis olahraga Pak, badminton. Kalau hari Senin, Selasa, badminton, Kemis, bersama hari Sabtu. Begitu ya Pak, rutin sekali Bapak olahraga nih Pak ya? Ya Pak, ya kita kan sudah 68 ya, saya sudah 68 ya. Olahraga yang semampunya aja. Kalau tidak mampu jangan dipaksa, yang penting kita bergerak. Itu penting. Kalau kita nggak bergerak, lebih posan Pak. Aktif sekali ya Bapak ini ya berolahraga? Harus Pak, harus Pak. Jangan kita berdiam diri di rumah saja, Nunggu gajian, nunggu pensiur, ngapain? Ya kan? Kita harus ada aktivitas. Mau di rumah, mau nyapu, pokoknya aktivitas. Supaya kita tidak cepat ini lupa Pak. Ngomong-ngomong soal lupa ini Pak ya? Mungkin Bapak masih ingat, Bahwa Bung Karno pada tahun 50-an, Mempunyai grand design untuk memindahkan ibu kota Jakarta, Ke Kalimantan. Nah kemudian beberapa presiden yang sudah ada itu belum mewujudkan gagasan besar Bung Karno. Tapi diwujudkan oleh Bapak Jokowi dan Indonesia akan punya ibu kota baru di Kalimantan Timur. Tepatnya di Penajam. Nah kemudian ada nama baru nih Pak, untuk ibu kota baru dengan nama Nusantara. Bapak, bagaimana pendapatnya dengan nama Nusantara untuk ibu kota RI yang baru nanti? Nusantara ya Pak ya? Itu kayak lagunya Kos Plus ya? Nusantara ya kan? Saya hanya, kalau pendapat saya, Nusantara ini kan begini. Saya bukannya tidak setuju atau setuju. Tapi ya ini yang memberikan nama siapa? Presiden. Ya kita lihat ininya saja Pak, positifnya saja. Ini dari segi positif ya. Kita Indonesia ini kan terdiri dari beberapa keperluan nih. Nah keperluan ini kan namanya Nusantara kalau dikita satukan. Ya kan? Nama Nusantara ya? Nggak apa-apa lah Pak, udah si nama Nusantara. Apapun lah. Tapi jangan pakai nama asik. Ya kan lah? Karena itu kan kita negara, satuan Republik Indonesia. Ya setuju saja. Ya kan? Ada yang tidak setuju, ya itu hak. Ya, hak daripada... Rakyat, ya kan? Bebas menyuarakan pendapatnya. Kalau saya setuju-setuju saja. Ya silahkan ya kan? Yang penting kan sudah ada ibu kota baru, kita pindah ya. Jangan nanti kalau sudah pindah ya Jakarta masih aja macet, masih aja lah. Kita bukan Indonesia saja yang berpindah ibu kotanya ya. Negara-negara lain juga banyak yang berpindah juga. Tidak mengagetkan ya Pak ya, tidak mengagetkan. Biasa-biasa saja. Itu hal yang biasa. Ya kan? Yang biasa. Nah kalau sudah pindah ya Jakarta menjadi sekota sentra bisnis. Ya. Bisa juga budaya dan pariwisata. Akan ada nanti kepala otorita untuk memimpin ibu kota baru itu. Nah yang cocok nanti untuk menjadi kepala otorita ibu kota RI yang bernama Nusantara itu siapa Pak menurut Bapak? Siapapun itu, ya kan? Selama punya integritas, selama tidak korupsi, selama memang betul-betul ya, betul-betul bekerja untuk rakyat. Untuk daerah setempat, untuk memajukan ibu kota ini, yang baru ini. Ya. Sah-sah saja. Cocok-cocok saja. Siapapun saya tidak akan sebut nama ya. Siapapun Pak ya. Dari manapun, dari kalangan manapun. Selama dia warga negara Indonesia. Ya kan? Silahkan. Saya setuju saja. Yang penting, ya Pak, bisa menjaga ini Pak, apa namanya? Bineka Tunggal. Ya. Dan bisa menjaga Pancasila yang sakti. Muncul beberapa nama. Ada Aswarana, sepak ya, yang di Banyuang itu. Kemudian ada nama Ahok disebut. Bahkan ada Bambang Brojonegoro. Juga Ahok, Pak. Nah, di antara itu, menurut Bapak siapa yang cocok ini? Kalau misalnya Pak Jokowi nanti menentukan pilihannya, Pak. Saya yakin Presiden kita ini, Bapak Jokowi, akan memilih orang tepat ya, untuk memerintah ibu kota baru ini. Ya, memimpin ibu kota yang baru. Gitu, Pak ya. Terserah mau siapa saja. Ya, saya setuju. Tapi kalau saya nggak bisa menyebutkan nama si A, si B, nggak. Ya, karena saya jujur saja, ini di bawah kepimpinan Jokowi ini, negara kita ini kan sudah mengalami banyak kemajuan. Itu saja ya, terserah Pak Presiden. Siapa saya, Pak Presiden juga nggak tahu saya. Silahkan Pak Presiden, ya kan. Semangat tetap maju terus, pantang mundur. Nah, nanti kalau ibu kota RI ini sudah terwujud, Pak, udah jadi gitu. Bapak, ada rencana nggak jalan-jalan ke sana atau barangkali Bapak akan menetap di sana begitu, Pak? Ya, saya sih kepingin sih melihat ibu kota baru siapa sih yang nggak kepingin ya. Kayak apa sih, ya kan itu menarik potensi wisata yang sangat tinggi. Ya, semoga dengan adanya ibu kota baru ini, ya kan. Ya, singkatannya IKN ya, kalau saya nggak salah. IKN Ibu Kota Negara. Semoga dengan berdirinya ibu kota yang baru ini akan semakin maju, semakin dikenal oleh dunia. Karena perpindahan ibu kota ini sangat mengundang atensi dari beberapa negara. Ya kan, utamanya yang negara-negara betul-betul berat hubungannya dengan kita Indonesia. Pasti mereka akan ini saja. Ya, akan support-support saja. Tidak ada masalah, ya kan. Dan akan menambah juga potensi wisata di ibu kota negara yang baru ini. Habis ini Bapak mau main lagi atau Bapak mau jalan-jalan kemana nih, Pak? Saya masih ada kerjaan, Pak, di didik-dik. Jadi saya harus meninggalkan arena ini. Karena saya tidak mau lagi bermain sampai saya harus bisa mengukur diri, Pak. Ya, manusia biasa. Allah ya monggat. Terima kasih telah menonton!